Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini kemarin yang saya turunkan settingnya Alhamdulillah ya teman-teman tidak saya sampaikan itu nanti aja saya tes ulang setelah pulang dari rumah bapak saya itu dengan jarak sekitar 6 km saya sampai di rumah mesin saya matikan dalam kondisi panas langsung saya starter insya Allah lancar teman-teman ya agak lama di tetapi tidak seperti biasanya harus poanjang agak sedikit berapa detik itu tapi lancar hidupnya jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada channel Goprak Group yang memberi tutorial beliau bilang coba cek tinggi pelampungnya pak kemungkinan tinggi pelampungnya terlalu tinggi jadi akhirnya bensinya terlalu banyak ternyata memang benar kemarin saya tunjukkan teman-teman sudah sangat tinggi punya saya ini coba saya cek ini belum saya buka lagi seperti apa settingnya apakah memang sudah turun dari yang kemarin ya benar teman-teman sudah turun ini nah ini ada di bawah tangga ya kalau kemarin persis malah di atasnya tangga ini kemarin saya tempel disini tangan saya akan langsung basah ya teman-teman coba saya percik-percik ini bensinya bagi teman-teman kelihatan nah di bawah tangga ini nah ini sudah menggantikan teman-teman hasilnya alhamdulillah irukul lamin jadi tadi malam saya starter begitu kondisi panas saya matikan saya starter langsung hidup ya agak sedikit juga ada jedanya agak lama tapi tidak selama yang selama ini gitu teman-teman benar-benar harus kek-kek-kek-kek-kek bahkan harus saya injak pedal dulu agak besar baru bisa nyala jadi kalau kita pompa-pompa jangan teman-teman malah banyak bahan bakar malah tidak menyala yang benar kita buka gas agak besar agar skep ini membuka akhirnya lebih banyak udara coba nanti saya tes lagi teman-teman nah ini kan belum saya tes penyalaannya ya setelah kondisi dingin ini penyalannya seperti apa nanti kita ulangi lagi tes dengan hasil setelah panas ini menurut saya masih saja ini spoiler ini sepertinya kebesaran ya jadi apa ya waktu stasioner lihat dikenalkot sabau itu masih cukup menyengat dan pedih di mata di putaran stasioner itu masih terlalu kaya kalau menurut saya ya bisa jadi itu sisa-sisa ya teman-teman dari apa yang tidak terbakar kemarin ngumpul di jalur keluaran kenal pot nah itu bisa jadi tapi saya inginnya mengganti spoiler yang lebih kecil tetapi sulit ya ternyata teman-teman karena ini spoiler bawaan ya sepertinya itu karena pernah disokrok kayak kawat itu berubah diameternya sedangkan spoiler yang ada di repair kit sepertinya menurut saya justru terlalu besar tapi lubang udaranya sedikit kalau ini lubang udaranya ada empat yang repair kit lubang udaranya hanya dua tapi diameter untuk jalur pensinya lebih besar saya hanya mengukur pakai kawat seling aja teman-teman ya lalu yang akurat ya harus ada ini teman-teman apa alat ukur yang bagus ya untuk melihat diameter itu tapi ini kesapaan sepertinya bagian stasioner itu masih terlalu besar nah itu bisa nanti coba kita kecilin itu teman-teman dari setelan udaranya selesai nanti kita bahas secara menyentel aimas ini setelan angin disini saya tunjukkan ada dua spoiler satunya bawaan karburator yang satunya lagi bawaan dari repair kit perbedaan yang mencolok hanya ada pada lubangnya ini teman-teman lubang udaranya yang di atas ini maksudnya ini udara bercampur dengan bensinnya kalau bensinnya lubang bensin dari bawah ini sepertinya tidak terlalu berbeda kalau saya tiup ya kalau pakai alat ukur mungkin berbeda yang bawaan karburator itu teman-teman ada enam lubang ya lubang di atas ini ini artinya keluaran bensin dan juga sampingnya ada udara itu dicampur disini ini ada enam lubang ya kalau yang dari repair kit hanya ada dua lubang saja ini saya coba nanti yang bawaan repair kit saja teman-teman karena kemarin setting pelampungnya memakai yang bawaan karburator harusnya ya kita tetap itu saja teman-teman jadi kalau nyoba itu akhirnya waktunya lama ya seperti itu kita harus bertahap tapi ini saya malah sekarang nyobanya memakai bawaan repair kit itu nanti kan beda-beda ya hasilnya jadi memang saya nyoba aja ini gak tahu nanti hasilnya apa ini saya coba yang bawaan repair kit padahal kemarin waktu setting pelampungnya dengan bawaan ini teman-teman karburator nah nanti hasilnya itu bisa rancu nanti ya tapi gak apa-apa kita coba aja dulu karena sepertinya punya saya ini terlalu besar sepertinya ini saya pakai yang lubang atasnya dua buah kita lihat hasilnya ketika start dingin dan nanti start panas bagaimana setelah pelampung ini kita turunkan tadi itu kita ganti sebuyar stasioner kemudian ini masih tetap settingan apa angin karena nanti setting angin itu kita nyeternya harus pas posisi panas seperti apa kalau kita starter dalam kondisi dingin ini dengan settingan asik bawaan yang kemarin sebuyar stasioner yang kemarin langsung aja kita start seperti apa hasilnya start dingin pastinya tadi ada sedikit tambahan bensin ya karena kita masang gas tadi pasti kepuntir ya skepnya nyemprot itu sedikit dari pompa akselerator saya nyalakan agak lama untuk memastikan teman-teman ini memang benar kondisi dingin ya karena fungsi punya saya ini untuk penunjukkan temperaturnya baksa start sulit ya teman-teman tidak cegreng seperti biasanya ya bisa jadi karena beda ini ini teman-teman beda sebuyar stasioner berarti memang itu stasioner saya berarti lebih kecil ini teman-teman coba saya kocok sedikit gasnya saya tambah bensin atau mungkin kurang tinggi oke saya asumsikan sebuyarnya kecil jadi kita pakai metode cuk berarti cuk itu berarti ada dua ditutup jalur masuknya diintik atau kita gas lebih besar itu pada karburator 7K ada mekanisme untuk menaikkan RPM saat mesin dingin katup ungu itu teman-teman biasanya disebut oke saya injak sedikit gasnya sepertinya tidak mau ini teman-teman ini menunjukkan apa ya ini menunjukkan saya itu tidak teliti teman-teman apa jadi settingan ke susu saja kita anggap salah padahal apa kabel businya belum saya pasang gitu mau bilang teknisi monter andalan itu teman-teman tadi baru saya bukai itu businya untuk bikin konten tadi oke saya pasang lagi oke teman-teman sudah saya pasang ya itu kan jadinya enggak reka saya akan saya ini asli asli kalau amatir tadi udah mikir macam-macam tadi teman-teman ya ini gak akurat lagi karena kita tadi udah injak-injak gas gak apalah coba kita start saja wah ginjal bener dan menurut saya ini yang bener teman-teman putarannya rendah enggak enggak cegreng juga istilahnya ya karena cegrengnya tadi udah tambah bensin karena mekanisme cuk itu penting teman-teman jadi kalau ini berarti sangat irit gitu loh mekanisme cuknya pada hijang yang yang 7k itu kan gasnya ditambah ya kita tambah aja begitu sampai dia mencapai suhu kerja baru dia akan kembali ke setelan asli ada mekanisme penonjok skep yang digerakkan oleh vakum vakumnya disensor dari katuk ungu selenuit ungu orang bilang haha cepat saat gas kayaknya enak enak aja ringan ini masih rendah ya RPM nya ini kita menginjak gas ini kan menambah bensin terus teman-teman saya matikan dulu kalau menurut saya getar-getar ini malah yang benar itu teman-teman harusnya seperti itu tidak langsung stabil tinggi ya itu berarti biasanya ya karena setelan angin itu dibesarkan memang sama mekanik-mekanik supaya penyalaan mudah tapi efeknya apa yaitu di stasioner itu akhirnya terlalu banyak bahan bakar itu bisa dicek di kenalpot teman-teman makanya untuk panduan dari buku reparasi pedang-pen reparasi itu menyetel angin sebenarnya tidak boleh kira-kira harus pakai CO-meter dan yang diukur ya di stasioner itu karena disitulah yang memang tidak terpengaruh apapun beda dengan nanti kita di perjalanan itu hasilnya sudah beda lagi makanya warna busi tadi tidak menunjukkan performa secara keseluruhan apalagi ini kan masih dibuka filternya itu semakin banyak udara juga ya teman-teman nanti filternya saya pasang apalagi filternya kotor sudah berbeda lagi habis ini mau saya tes dengan jalan-jalan sebentar nanti kita tunjukkan seperti apa startnya ketika mesin panas ini saya panas dulu juga di posisi diam nanti kita bawa jalan biar benar-benar panas mesinnya sambil nanti kita setel juga setelah panas mesinnya kita setelin teman-teman apa imasnya teman-teman ini sekalian saja saya setting ini imas atau setelan angin karena tadi saya sudah mengganti superior stasioner yang insya Allah berbeda jadi untuk prosedur penyetelan imas atau idle mixture adjusting screw atau biasa kita sebut setelan angin itu bila kita memakai acuan buku pedoman reparasi itu memang yang sangat direkomendasikan adalah memakai CO meter yang dicolok di kenalpot jadi ada petunjuk disana bahwa kita tidak boleh sebenarnya memutar-mutar imas ini ya teman-teman namun di buku pedoman reparasi itu juga ada metode alternatif namanya metode alternatif itu disebut metode land drop jadi prosedurnya seperti ini teman-teman yang pertama pastikan filternya itu bersih ya kalau ragu dicopot saja kemudian juga dipastikan apa jalur-jalur selang itu juga terpasang semua malah sebenarnya harusnya itu jalur ke HIC juga disumbat supaya lebih akurat tapi ini kita pakai metode yang umum saja dibake teman-teman yaitu metode land drop itu yaitu panaskan mesin yang mungkin tidak disampaikan itu mesinnya harus dalam kondisi panas atau dalam kondisi suhu kerja nanti untuk penyetelannya jadi yang pertama dalam kondisi mati ini teman-teman saya pakai bahasa yang umum saja putar baut angin ini menutup ya artinya kita putar ke kanan searah jarum dipaksa ya teman-teman karena ini ujungnya lanjut sekedar cukup berhenti saja kemudian putar balik ke kiri artinya membuka sebanyak 5 putaran jadi kalau saya menghitungnya pakai ini obeng main jadi 10 itu teman-teman buka sampai 10 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sudah cukup ya sekitar 5 putaran ke kiri dari posisi menutup tadi dan baru kita nyalakan mesin dan setelan ditinggikan sedikit teman-teman antalagi punya saya ini kan memakai power steering power steering model warm yang lebih berat siap dengan power steering yang model regpinion panaskan sampai suhu kerja kalau disini suhu kerja itu berarti sampai radiator ini panas teman-teman artinya termostat sudah membuka dan itu perlu waktu yang lebih lama bagi teman-teman yang tidak memakai termostat ya karena masih dingin terus mesinnya kita tunggu dulu sampai ini panas teman-teman nanti indikator di speedometer akan kelihatan kalau suhu sudah tercapai di suhu kerja ini sudah panas teman-teman sudah masuk termostat sudah membuka jadi air panas masuk ke radiator saya pastikan cek disini entar handrem saya matikan itu sudah seperempat seperti itu teman-teman mobil saya walaupun dipakai berapa jam hanya disitu saja itu artinya termostat bagus temperatur mesin tetap terjaga pada kondisi suhu kerja ideal oke sekarang kita setel aturan yang benar memang harusnya memakai takometer ya teman-teman untuk mengukur RPM nanti RPM nya idle itu yang bagus berapa sengaja memang saya naikkan putaran mesin karena saya memang kurang peka terhadap suara itu memang feeling saja teman-teman feeling makanya ini metode alternatif ini tadi kan terbuka penuh ya teman-teman ke kiri terbuka 5 putaran bisa lebih kalau perlu agak lebih teman-teman kalau kita tidak yakin lebihkan saja sekarang kita putar ke kanan artinya kita kecilkan sampai mesin turun RPM nya hampir mati itu sudah mulai tersendat mulai goyang disini di titik mulai goyang ini teman-teman kembalikan di titik mesin mulai goyang ini sudah cukup tidak perlu sampai mati mulai kembalikan ke kiri dibuka ke kiri pelan-pelan saja teman-teman jangan kencang-kencang karena kita ini awam telinganya juga awam perempat putaran atau setengah putaran dicari di RPM tertinggi kalau menurut buku pedoman reparasi tapi tertinggi yang halus kita tambah lagi masih ada goyang setiap penambahan membuka itu teman-teman kita tunggu jangan langsung ya masih ada goyang sedikit nanti pada titik ini teman-teman sudah tidak ada perubahan kalau kita teruskan biasanya malah ngedrop coba buka buka lagi nah ini sudah tidak ada perubahan bahkan mungkin ini cenderung turun sudah getar lagi bisa kita kembalikan teman-teman dicari yang paling tinggi tetapi paling halus rata tidak ada ginjal ginjal gitu nah ini sepertinya tertinggi disini jadi saya pun ini mengulang-ulang teman-teman nah coba saya tutup lagi nah itu mulai drop gitu nah mulai getar-getar seperempat saja atau setengah putaran saja ditunggu teman-teman masih ginjal sampai sedikit lagi ditunggu lagi ya hasilnya saya ingat-ingat dengan berapa putaran gitu teman-teman antara yang ginjal tadi sampai yang tertinggi mau ngedrop lagi yaitu kita ambil tengah-tengah nah ini sudah tidak ada perubahan coba saya tambah ke kiri tidak ada perubahan sepertinya jadi saya kembalikan lagi seperti ini kita turunkan sekarang RPM nya bisa wah ini RPM standar ya pergi rancar seperti itu jadi stabil dengan penyetelan seperti ini biasanya apa teman-teman sepuyar stasioner standar paginya sulit di starter teman-teman ya karena setelan itu miskin benar setelan yang pas itu makanya untuk starter itu diperlukan mekanisme cuk itu teman-teman oke kita anggap ini oke nanti kita coba jalan dan nanti pagi kita coba lagi dengan kondisi start seperti apa kalau masih cegreng terlalu membuka ya teman-teman terlalu banyak masjid bensin itu teman-teman ini kita tes ini kalau starter ya normal ya karena kondisi panas tapi panas belum menurut saya belum kita coba panas yang jalan karena ini kan di karbunya masih dingin karena ini bisa buka tapi kalau jalan nanti di karbunya panas karena ruang ini sirkulasinya terbatas saya matikan dulu starter oke ya teman-teman ya nah itu kita anggap bagus ya kondisi ini gitu teman tapi nanti kalau kondisi dingin sewaktu pagi starter tidak langsung hidup saya itu malah lebih bagus ya teman-teman coba digas sedikit starter atau dikocok menambah bensin nanti starter lebih mudah misawa itu pas tetapi kebanyakan mekanik yaitu dibuka setelan angin lebih lebar ya tujuannya apa kalau pagi biar mudah penyalaannya itu saya banyak lihat di video video seperti itu tetapi apa akibatnya teman-teman akhirnya campuran itu terlalu kaya bila kita tes di kenal pot insyaallah itu pasti baunya sangat tajam ya karena terlalu kaya oke habis ini kita tes dengan jalan teman-teman itu sudah sampai suhu kerja nanti seperti apa setelah jalan mesin panas beneran ruang mesin panas apakah starter juga masih mudah oke kita cukup ya teman-teman tapi saya kurang yakin kalau tidak pakai jalan ya karena suhu sudah panas dan punya saya itu tidak berubah ketika dipakai jalan berapapun akan ada di temperatur seperti itu umumnya teman-teman itu menyetel setelan angin itu pada mesin dingin sehingga akhirnya akan kurang banyak itu bensin akhirnya itu disetel lebih lebar sehingga mudah memang waktu dingin tapi akibatnya setelah kita berjalan itu semakin banyak bensin yang disebabkan oleh penguapan yang seperti saya sampaikan kemarin penguapan dari pelampung yang terlalu tinggi maka ada fungsi dari HIC itu maka semakin sulit lagi nanti di starter itulah sebabnya yang nyeternya sebaiknya di waktu panas seperti ini cukup yang dibutuhkan seberapa saya coba lagi ini kondisi seperti ini panas tetapi panas kondisi diam masih oke ya teman teman kalau kemarin sudah harus lama sekali lama sekali ini sepertinya ini saya anggap sudah cukup sekalian saya tunjukkan teman teman ini kan kondisi hidup gampang starter sebentar diulang lagi pada waktu panas setambah bensin benarkah akan sulit di starter matikan kita injak ini 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 kan pompa akselator bekerja nyemprot pasti starter akan semakin sulit ya kan kebanyakan bensin gas aja sedikit lebih lebar ya seperti itu teman menunjukkan bahwa kebanyakan bensin tidak mudah di starter ini ginjal ya karena sisa-sisa bensin masih cukup banyak yang disebutkan fungsi HIC itu tadi adalah membuat campuran menjadi ideal karena campuran yang terlalu banyak pada mesin yang panas itu membuat idle yang kasar itu aja kita tes jalan biar mesinnya benar-benar panas mudah-mudahan lancar ketika mesin panas starter langsung tes tanja kan malam m Tidaknya enak sebuah yang kecil atau besar tadi Tidak ngerti Suho mesin sudah normal Nanti kita matikan di perumahan sana Maren problemnya itu Mati atau staternya sulit kalau panas Kayak ini enak ini pakai square stasioner tadi Langsung teman-teman ke live ini Tiap tahu beneran Sudah panas di sini Mudah-mudahan tidak ada masalah Enak ini Gigi 2 kan ya kurangin ini pada jalan pelan Jalanya hancur Amin kan naik Maksudnya еще berulatan dan juga berulatan Tidak Tidak Wih, gelap berita Iya perumahan Oke, bentar di sini Coba saya matikan Posisi langkungnya aja Suaranya opo Korsi ya Start Oke teman-teman Langsung Langsung Ya itulah Kabinnya berisik Oh ini apa Ini berisik Ini Oke ya Kita ulangi lagi Ini Suhu Sudah sampai Normal Itu suhu Sudah normal Apalagi di kabin Apalagi di ruang mesin Itu pasti sangat panas Coba start Apalagi Lampu penyala Lampu depan Oke Langsung Cedron Ini suara Panas Pun Tidak ada masalah Biar Lebih yakin Saja Teman-teman Saya tidak punya Termo Dan itu Untuk menunjukkan Suhu mesin Sudah sangat tinggi Di kap Itu sudah Panas Di sini Malah panas Bagian kabin Sebelah kiri Kabin depan Ini Panas Nanti saya Bikinkan Ini Tambah Insolasi Panas Ini posisi Baru Nyampe rumah 5 menit Perjalanan Ya Sebenarnya Sama aja Bagi saya Ini Satu jam Itu apapun Karena memang Suhu Di Temperatur Meter Ini Tetap Sama Ya Karena memakai Termostat Lampu Menyala Selamat Ikan Cegreng Saja Berarti Benar Tips Dari Mas Koprak Group Terima kasih Banyak Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Barahmatullahi 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 Barahmatullahi